Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, selamat jumpa lagi di Youtube Farisarim Publishing Channel Kali ini Saya akan mengajak Anda Sahabat-sahabat semua Untuk mengikuti proses mixing Mixing adalah proses penting Dalam satu produksi musik Karena setelah kita merekam Di mixing inilah Masing-masing instrumen, masing-masing suara Masing-masing data audio Di proses Dan ini adalah proses yang paling rumit Dari sebuah proses rekaman Anda semua sahabat-sahabat Tinggal mendengar jadinya Tau-tau udah enak Kita yang disini pusing Belum lagi sinkronisasi Antara masing-masing tech dan sebagainya Disinilah Di proses mixing inilah Segala sesuatunya Di proses agar tertata rapih Oleh mas Doni Hardono Mas Doni Mas Doni sama saya bekerja 35 tahun Lebih malah 37 tahun Sehitungan saya sih Dan Tentunya dengan Arya Novanda Ini adalah single Arya Novanda yang kedua Yang saya garap Bersama dengan Arya Judulnya adalah Crazy Good Yuk kita ikuti prosesnya sahabat Ini juga enggak bareng nih Ini berarti di sini Yang ini ya? Nah cek Nah itu ya pasakannya sempurna Nah itu Nah itu kok disamain semua telnya Garis telnya Jadi bandnya bisa digeser ke Bandnya bisa digeser ke garis tel Mas kalau sampling rate gitu beda gitu Dampaknya apa nih? Enggak Ano mas Sekarang kita kan sample rate nya 48 nih 441 di Aki ngajar ya Jo ya Aki ngajar ya Aku takutnya Karena 441 nya harus ke 48 Jadi kan temponya berubah Gitu loh Yang aku khawatir temponya Tapi tak coba dulu ya mas Oh ini kan berarti bass nya kecepatan ya Telnya dilatahin aja nih Iya Ditatahin dulu telnya Baru bandnya ngikut tel gitu Telnya sekarang ikuti nih kan kita Iya makanya Jadi yang lain lagi Itu kan tel semua nih Iya Kita disamain aja dulu Ya pasti Nah Makan siang rawan terenak di dunia Rawannya SS Ini rawan terenak di dunia Nggak ada duanya deh Kayak separah disini Kalau rekaman apa terjadi disini itu Kita pasti besen makan Mas masih jod Mas masak ini nih Mas masak ini nih Gak ada kamar terarmak Gak ada kamar terarmak Banyak yang mau betulik Mas gini Ini kamu teman ketulik Enak sih Ya Mas lalu Terutama hal-hal yang buat kerja gitu Jangan kirim datang, jangan yang tadi kirim datang Jadi gimana bener? Sedunia Sedunia Enak banget Enak bener gitu Bukan enak lagi ya Enak 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 Manual nih masingnya mas Teman-teman mungkin sedikit aku cerita latar belakang sedikit dari kerja kali ini di DSS Single pertama aku dan Arya Pertama kita garap waktu itu mixingnya di London Tapi tentunya karena kita cuma kirim data jadi kita gak ada disitu Di satu sisi kita percaya secara kualitas dengan inginir-inginir yang bertaraf internasional Tapi dalam hal ini juga saya lebih percaya, saya bilang sama Arya saya lebih percaya untuk bekerja dengan orang yang sudah 35 tahun bekerja sama saya kayak Mas Doni gitu ya Juga bertaraf internasional tentunya dan buat saya sebetulnya saya bilang sama Arya keuntungannya adalah kita ada saat mixing Sehingga masing-masing proses kita bisa bilang ini kurang ini drumnya diginiin dong Mas Doni Gitarnya diginiin dong Bahasnya diginiin Keyboardnya diginiin Jadi masing-masing aspek kita bisa turut serta Sedangkan kalau kita bekerja lintas benua Lintas negara gitu Kelemahannya adalah kita gak ada disitu Jadi kita dalam arti kata kita hanya mengejar standarisasi kualitas saja Tapi artinya secara spesifik masing-masing sound, gitarnya Arya mungkin mau diapain atau keyboard saya mau diapain gitu Kita gak bisa turut serta memberi pendapat Sedangkan kalau di Jakarta seperti ini kita bisa hadir dan kita bisa lebih maksimal gitu Apalagi bekerja dengan sound engineer bertaraf seperti Mas Doni ya Artinya yang selain saya kenal udah 35 tahun bekerja sama Terus sering berproduksi sama Lebih mudah untuk komunikasi Ya gitu ya Terima kasih sudah menonton!